Alright guys, selamat datang bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Traders Note. Dan seperti biasa, kita sudah memasuki weekend kembali dan kita mempersiapkan untuk trading di minggu depan dimulai dari hari Senin ya. Yang biasa saya lakukan tentunya saya lakukan mapping forex dan saya biasanya akan posting di YouTube ya 1-2 minggu sekali. Nah, pendekatan yang saya lakukan adalah biasanya saya membuat watchlist yang berdasarkan custom currency index strength dan weakness. Nah, bagi kalian yang baru mengikuti YouTube saya atau bagi kalian yang masih pemula dan masih bingung dalam membuat watchlist, silahkan kalian tonton saya bikin videonya di atas ini ya. Di situ saya jelaskan bagaimana cara saya membuat watchlist berdasarkan custom currency index strength dan weakness. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa berdasarkan currency index tersebut, bukan berarti saya langsung memutuskan untuk entry berdasarkan misalnya AUD-nya kuat, lalu JPE-nya lemah, lalu saya langsung buy. Bukan seperti itu, tentunya kita harus konfirmasikan lagi dengan sebuah teknik entry ya. Kita konfirmasikan lagi dengan teknikal analisis trend-nya seperti apa, lalu support resistance-nya di mana, dan seterusnya. Tentunya oleh karena itu, kalian sebagai trader harus sudah memiliki sebuah trading system atau sebuah metode entry yang bisa kalian pertanggungjawabkan untuk bisa ditrainingkan dengan baik dan benar. Bagi kalian yang masih bingung dalam menentukan entry, silahkan coba klik link di atas ini. Saya berikan video sebuah trading system yang cukup bisa diandalkan, cukup valid, dan silahkan kalian lakukan backtesting bagaimana hasilnya jika kalian aplikasikan di market. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel telegram The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Halo teman-teman semua, sekarang kita sudah mulai masuk ke grafik. Dan untuk minggu ini, ada cukup banyak beberapa pair yang gue masuk ke dalam watchlist saya berdasarkan custom, strength, dan weakness. Dan setelah saya lihat di grafiknya, itu ternyata cukup banyak peluangnya. Tapi, mesti sedikit berhati-hati karena, meskipun cukup banyak peluang, tapi bukan berarti minggu ini akan gampang ya. Karena saya melihat banyak pergerakan-pergerakan yang masih tanggung dan probability atau peluang-peluang yang mungkin muncul itu juga cukup banyak gitu ya. Jadi, ada beberapa pattern yang bisa muncul. Yang pertama ya, saya akan mulai masuk dari GBPUSD. Nah, saya akan mulai dari higher time frame terlebih dahulu, yaitu dari daily. Nah, kita lihat di daily, ini kan dia uptrend ya. Taunya dari mana uptrend ya? Jelas ya, dari kiri ke kanan ini arahnya naik. Ya, dia zigzag wave arah naik terus-terusan. Nah, kita boleh tengok sedikit ke weekly chart untuk melihat apakah di sebelah kiri ini ada area yang cukup kuat dan signifikan gitu ya. Dan kemarin ini cukup ada ya di level sekitaran sana. Nah, kalian melihat di sini ini seperti ada resistance ya, seperti bahu kiri di weekly chart. Dan dia udah berada di area tersebut sebenarnya. Gitu ya, ini ada area di sana. Dan kalau kita masuk ke daily chart dan kita melihat bahwa itu terjadi yang namanya double top. Ya, double top price action. Di mana double top ini merupakan bearish pattern. Nah, double top ini baiknya didukung oleh yang namanya divergence kan, kalau di oscillator. Gitu ya, ini oscillator standar. Dan ini terlihat bahwa double top dengan bearish diverges. Dan di second top ini juga saya suka dengan price actionnya karena dia terjadi swingnya. Dan dia terjadi engulfing langsung drop ke bawah, closingnya jauh di bawah. Nah, sehingga ini membuat sebuah arah bahwa dia ini akan turun. Paling tidak dia sentuh dulu ke level 1.3450 ya untuk si GBPUSD ya. Apakah dari sini dia akan terus turun atau mantul balik? Itu harus kita lihat dulu price actionnya nanti seperti apa. Lalu gimana cara entrynya? Nah, kondisi seperti ini kita melihat bahwa di sini ada candle biru, 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 merah, biru ya. Ini kan dia lagi close di bawahnya nih. Oke. So, memang ideally kita menunggu ya. Ideally saya akan menunggu bentuk seperti ini. Jadi, ini dia sudah jatuh. Paling tidak dia retest balik sini baru dia jatuh. So, saya akan tunggu price action di sekitaran level 1.3620 sampai 30 ya untuk saya lihat candlestick pattern nanti di sini terjadi apa. Oke. Jadi, peluangnya adalah untuk sell. Tapi saya tidak akan langsung. Saya selalu menunggu situasi price action dulu. Baru saya lanjutkan entry sellnya. Nanti ini range-nya cukup gede. Ada 150 pips ke bawah. Itu untuk GBPUSD. Nah, yang kedua. Yang saya perhatikan ini juga ada di USD Kanada. Seperti biasa, saya akan mundurkan pakai time frame daily. Dan di sini terlihat bahwa dia membentuk double bottom juga ya. Jadi, dia zigzag ke bawah. Mulai-mulai mengecil ya. Turunnya mulai-mulai lemah gitu ya. Turunnya mulai lemah. Ada peluang dia balik ke atas. Kita mundurkan dulu ke weekly chart untuk melihat apakah sebelah kiri ada sebuah resistance atau support terdahulu. Di sini ada. Oke. Yang di mana juga merupakan sebuah area yang cukup signifikan ya. Satu, dua, tiga, empat. Beberapa kali dia mantul bolak-balik di sana. So, kondisi saat ini jadi ada peluang dia naik. Di sini juga double bottom-nya jelas. Di second bottom-nya ada langsung engulfing di daily chart. So, ini harusnya dia bisa naik. Cara entry-nya bagaimana? Saya akan turun ke H4. Dan di sini nih. Ya, di sini. Ini udah cukup confirm ya karena dia kuat di atas resistance yang ini. Di sini kan dia ada beberapa kali. Oke. Jadi support di sini. Nah, ini yang biasa saya selalu perhatikan. Di sini jadi resistance. Di sini jadi support. Di sini jadi resistance. So, ada kemungkinan untuk dia lanjut naik. Dan price action yang saya tunggu. Ini balik lagi ke trader ya. Bagaimana dia mengeksekusi plan-nya. Kalau saya akan tunggu koreksi seperti ini. Untuk ditradingkan naik. Nah, dia mungkin tidak sampai resistance yang atas di sini ya. Mungkin dia akan tertahan dulu di sini ya. Karena di sini sebelah kiri kalau kalian perhatikan. Ada sedikit manipulasi harga. Ya, areanya sekitaran 1.2850an. Jadi, ini ada ruang naik sekitar 120 pips untuk USD Kanada. Oke, sekarang yang ketiga. Saya juga perhatikan di USD CHF. Di mana USD CHF. Nah, jadi ini sepertinya dollar index akan naik dulu ya. Di XY-nya harusnya naik dulu. Koreksi pada trend turunnya. Jadi, kita harus perhatikan. Di sini ada key level juga USD CHF. Dan ketika dia turun. Ya, bentuknya seperti ini. Turun, koreksi. Naik. Drop seperti ini. Nah, di sini dia ada beberapa kali kan. 1, 2, 3. Ini adalah key level. So, pastikan key level ini dilewatin dulu. Karena kalau tidak, sangat mungkin untuk dia tiba-tiba jatuh. Gitu ya. Nah, jadi. Saya akan tunggu break and retest untuk USD CHF. Jadi, saya akan membiarkan dia break dulu. Setelah break, saya akan tunggu retest. Kalau nggak ada retest, mungkin saya akan tunggu penan, price action, atau flag pattern di sini gitu ya. Baru saya ambil buy-nya nanti. Ya, di atas sana. Targeting-nya sampai atas sini. Gitu ya. Karena tadi dari daily chart ada resistance di daerah tersebut. Oke, lalu. So, ini yang saya tunggu ya. Mapping-nya di sini. Itu untuk USD CHF. Oke, sekarang selanjutnya yang saya perhatikan juga. Ada di Euro USD. Nah, Euro USD dari mapping minggu lalu. Saya katakan bearish ya. Dan ini sudah drop kan. Dia ada pakai trendline kemarin. Ya, trendline di break. Jatuh langsung dia ke target. Nah, apakah dia bisa lanjut turun? Terlihat price action-nya seperti kuat jatuh ya. Seperti kuat jatuh. Tapi, kalau kita perhatikan dari daily chart. Ini ada support yang menahan ya. Support menahan ini. Saya bilang ini adalah zona trading optimal. Karena dia zigzag di atas ML50 di sini. Dan ini supportnya kalau nggak dijebol, dia bisa naik ya. Dia bisa mantul. So, hati-hati. Ya, Euro USD ini hati-hati. Karena dia mungkin saja hanya bolak-balik di sini. Ya, dia sangat mungkin hanya mantul bolak-balik di sini. Ya. So, sebelum ini ditembus. Saya akan berhati-hati. Dan bagaimana jika ditembus? Ya, bagaimana jika ditembus? Sekarang saya akan coba delete dulu. Beberapa ininya. Dan kita akan melihat secara trend gitu ya. Saya akan bikin garis trendline di sini. Ya, satu, dua titik. Tidak ada trendline yang tiga titik ya. Jadi, untuk diambil buy ini agak sedikit riskan. Meskipun mungkin saja dia tiba-tiba mantul. Oke. So, di Euro USD saya akan wait and see terlebih dahulu. Ya, karena tidak ada pattern yang jelas. Dia hanya berada di area support saja. Jadi, sedikit berhati-hati untuk Euro USD. Nah, AUD New Zealand. AUD New Zealand juga ada peluang sebenarnya. Ini ada area zona trading optimal atau resisten kuat. Karena di sini dia itu terjadi resisten yang cukup signifikan. Satu, dua, tiga, empat ya. Bolak-balik di sana. Sehingga kalau dia sampai level tersebut nih. 1.0820, 1.0830. Dan ada sebuah candlestick pattern yang cukup baik. Karena ini sudah mulai-mulai divergence kan. Divergence artinya kenaikannya sudah mulai terbatas. So, di sini saya akan tunggu price action di atas ya. Saya akan tunggu. Tidak akan langsung sell ya. Jadi, ini kan dia ngayun gini. Nah, di sini mungkin kita bisa ambil trading sell ke bawah. Dan targetingnya saya belum bisa bikin ya. Karena ini sangat mendahului market. Saya hanya menunggu saja. Tapi kemungkinan ini area yang bisa dilakukan untuk sell. Kalau ada candlestick pattern yang bagus di AUD New Zealand. Oke, selanjutnya. GBP New Zealand juga sama. Itu sedang berada di key level resistance ya. Yang bisa menjadi area untuk sell. Oke. Di sini. 1, 2, 3. Beberapa kali dia sulit untuk jebol. Ya, meskipun ada peluang. Kalau jebol ya, kita tinggal balik arah naik ya. Jadi, ini bisa bikin 2 mapping ya. Kalau seperti ini. Nah. Tapi ini terlihat masih kuat ya resistennya. Karena di sini ada. Di atasnya lagi ada. Di atasnya lagi ada. So, ini udah mulai double top. Tapi double topnya belum kelar ya. Double topnya belum kelar. Kayak gini. Karena dia candlenya hanya biru-biru seperti itu. Jadi, ada kemungkinan dia naik dulu sedikit. Bikin false break. Atau bahkan dia ngincer zona supply yang di sini. Gitu. Baru dia bikin seperti itu. Nah, ini mesti berhati-hati. Ya, kita harus tunggu price action yang lebih detail lagi untuk si GBP New Zealand ke depan. Kita bisa bikin trendline seperti ini. Dan kita bisa tunggu break supportnya di sini untuk masuk sell nanti. Itu GBP New Zealand. Ada di New Zealand cut. New Zealand, Canada. Ya, New Zealand, Canada ini juga dari uptrend. Dia reject dari resisten dengan cukup kuat ya kemarin ya. Beberapa dari seminggu terakhir itu dia drop kuat. Nah, ini area yang saya pantau. Resisten dan support di sini. Sekarang di tengah-tengah. Jadi, karena sekarang di tengah-tengah ya. Dan kita di bawah dari resistennya ini. Jadi biasanya saya lebih ke arah bearish ya. Saya akan lebih biasanya ke sell. Karena di sini juga terlihat banyak candle merahnya. Hanya satu candle biru. Satu candle biru di situ. So, saya akan cari peluang untuk sell. Di mana peluang sell tersebut. Di sini saya melihat juga ada trendline ya. Yang menghadang di sini. Satu, dua, tiga. So, kalau dia naik ke atas sana. Ada peluang bahwa di atas sini. Saya akan tunggu price action untuk sell ke bawah. Ya, targetingnya hingga ke bawah sini. Itu New Zealand, Canada. Ya, ini saya pantau untuk minggu ini. Ada peluang 120 pips. Kalau dia dikasih koreksi dulu. Naik ke atas ya. New Zealand, Canada. Lalu, New Zealand, Jepang. Nah, New Zealand, Jepang ini sedikit berbeda. Karena dia itu saya buka dari higher time frame ya. Dia reject juga dari area atas. Dia drop kuat. Nah, tapi di sini dia ada support yang menghadang. Dan dia closingnya juga masih di atas support nih. Daily chart ya. Oke. So, peluang buy masih terbuka justru untuk New Zealand, Jepangnya. Nah, gimana? Kalau ini terjadi price actionnya bagus ya. Saat ini belum terlihat. Mungkin kita harus turunkan ke H1 nanti. Ya, ngincel double bottom di sana. Dengan spesifik candlestick pattern yang saya akan infokan di VIP channel nanti kalau udah terlihat bagus ya. Dan seandainya dia berhasil naik. Kemungkinan targeting yang saya pilih ya adalah paling tidak ke sini nih. Oke, paling tidak ke sana. Kita kasih warna hitam. Karena itu adalah H4. Nah, kita boleh tarik juga trendline di sini. Untuk melihat bahwa ini sangat mungkin sekali untuk ditradingkan buy di bawah sini dengan targeting hingga ke sana. Nah, ini pendek ya. Targetnya hanya sekitar 60 pips. Jadi, pastikan ini kemungkinan tradingnya di H1 nih. Ya, mungkin Senin atau Selasa. Kalau ada price action yang bagus bisa trading. Bukan swing ya. Mungkin hanya intraday atau trading day trading aja. Kita pakai H1 nanti. Itu di New Zealand, Jepang. Dan yang terakhir adalah di AUD Jepang. Nah, di mana AUD Jepang ini kemarin saya ada trading AUD Jepang ya. Itu sel dari atas karena patternnya double top. Dan ini bearish ya. Ini bearish. Karena ada spesifik candlestick pattern di sini yang saya perhatikan. Di sini dia membentuk swing di area yang sangat overbought. Kalau kita lihat di indikator RSI. Relative strength index. Dan dia jatuh. Dan area bawahnya ini masih cukup jauh. So, di sini saya lebih bearish ya. Untuk AUD Jepang ya, saya bearish. Tapi untuk sell agak risk kan. Karena ini kalau kita bentuk pattern double top. Ya, ini double top kan. Double top gitu. Misalnya arahnya ke bawah sini. Tapi ini neckline-nya masih menghadang dia. Jadi ini agak sedikit tricky ya. Semuanya banyak yang tricky di sini. Neckline dari double top memang udah di-break. Tapi closing-nya membentuk ekor panjang. Dan dia mencoba turun kembali. Tapi ini bisa sangat menjebak ya. Artinya dia sebelum turun bisa di bawah naik dulu ke sini. Karena di sini ada trendline ya. Jadi ada beberapa mapping di sini. Saya perhatikan. Dia bisa naik ke sini lalu jatuh. Atau bahkan kenaikannya pun bisa sampai ke resistance yang lebih tinggi di sini. Gitu. Di sini nih. Ini sangat mungkin sekali terjadi. Untuk AUD Jepang-nya. Jadi di sini banyak peluang yang muncul. Tapi peluangnya itu terlihat probability yang akan muncul seperti banyak gitu. Jadi kita mesti hati-hati tradingnya untuk minggu ini. Oke. Dia sangat mungkin untuk reject sampai sini pun. Ya. Itu AUD Jepang-nya. Nanti kalau dia berhasil jatuh. Turunnya ini sampai mana? Kemungkinan sampai area support tadi. Atau kita bisa tarik Fibonacci. Atau kita bisa pakai support resistance yang di sini. Sebagai acuan nanti. Dan ini sebenarnya sangat tergantung oleh retracement-nya. Karena semakin tinggi retracement. Kita akan tarik Fibonacci sebagai target. Dan itu reference-nya akan berbeda. Gitu ya. Jadi ini saya contohkan. Fibonacci retracement. Kalau saya tarik dari bawah sini. Ya ini low-nya. Dan misalkan dia koreksinya sampai sini ya. Artinya targeting-nya mungkin sampai di sini nih. Kalau 1618-nya 79.33. Gitu ya. Ini 2618-nya ke bawah sana. Tapi kalau ini tarikannya sampai sana. Koreksinya. Maka ini akan membuat 1618-nya juga berbeda. Dan targeting-nya juga akan berbeda lagi. Jadi semakin tinggi. Koreksinya. Dia peluang jatuhnya juga akan semakin kuat. Nah itu dia untuk AUD Jepang-nya. Oke. Nah satu lagi. Yang saya lihat juga ada peluang ya. Dan ini saya trading-kan juga kemarin. Tapi agak sedikit berisiko ya. Itu di Euro GBP. Euro GBP juga ini sekarang berada pada area support. Oke sebentar. Nah dia sideway ya. Sideway gede. Dan dia di bawah sini ada support ya. Yang cukup kuat. Ya. Karena di sini ya 1x, 2x, 3x, 4x. Bolak-balik mantul ya. So ini signifikan. Nah. Lalu. Price action di bawah sini juga cukup baik. Di mana dia terjadi false break. Ya di sini dia. Ada swing low. Jebol. False break. Lanjut balik ke atas. Di sini juga ada bullish engulfing. Dari sini saya melihat bahwa si Euro GBP ini. Peluang untuk naik. Paling tidak kembali ke level atas. Oke guys. Sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa. Plan your trade. Trade your plan. Be disiplin. Tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.